Tim Buru Sergap atau BUSER 77 Satuan Reskim Polresta Kendari membekuk seorang pria berinisial LS 33 tahun karena telah melakukan pembunuhan terhadap korbannya yang merupakan seorang wanita berinisial HKL 39 tahun. Kejadian itu terjadi di Jalan Bekar, Kelurahan Kadia, Kejahmatan Kadia, Kota Kendari pada Sabtu malam 28 Mei 2022. Kasut Reskim Polresta Kendari AKP Fitra Yadi mengatakan saat itu pelaku dan korban serta beberapa rekannya lakukan pesta minuman keras atau miras serta karaoke di rumah kontrakan pelaku. Karena waktu telah larut dan sudah menjelang subuh, pelaku kemudian menegur korban untuk tidak melakukan karaoke karena bisa mengganggu tetangga. Korban kemudian mengeluarkan kata-kata tidak mengenakan kepada pelaku. Karena tidak terima, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah kontrakania untuk mengambil sebilah pisau dapur dan menikam korban di bagian pinggang sebelah kiri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. ingin bergabung di tempat tersebut, namun si batalion ini menolak, tidak usah karena sudah subuh. Namun tiba-tiba tersangka yang bernama Ruban ini mengambil ponsel batalion dan mengatakan ke sini, ke sini saja duduk sama-sama, kita gabung untuk bermalam minggu sampai pagi. Tidak sampai 10 menit korban tiba di TKP, namun tiba-tiba dia membuka ponselnya dan membuka aplikasi YouTube, karaokean. Korban tersangka merasa tidak senang dan mengatakan jangan menyanyi karena sudah subuh, mengganggu orang. Namun si korban ini tetap bernyanyi, kemudian tersangka mengatakan nanti saya bunuh kamu. Si korban mengatakan lagi, kalau berani bunuh saya. Tiba-tiba pelaku ini masuk ke dapur mengambil pisau dapur tanpa bertanya langsung menikam pinggang sebelah kiri korban. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam dalam sel tahanan polisi dan terancam hukuman penjara selama 7 tahun penjara.